Manchester City yang di atas kertas diunggulkan bisa menang atas Feyenoord justru tak mampu meraih hasil maksimal. Rabu, tanggal 27 November tahun 2024. Pep Guardiola selaku juru taktik menyebut timnya sedang dalam kondisi rapuh setelah kena komebak. Unggul 3-0 lebih dulu di kandang. City langsung kena balasan Feyenoord yang mencetak 3 gol pula di babak kedua. Rentetan kekalahan yang dialami oleh penggawa City disebut Guardiola berpengaruh dalam Liga Champions kali ini. Setelah keok atas Sporting CP di matchday keempat, City kembali tak mampu meraih hasil maksimal di matchday kelima. Ini yang membuat Guardiola beralasan bahwa memang timnya sedang tidak baik-baik saja. Pelatih asal Spanyol itu menuturkan bahwa sulit untuk memenangkan pertandingan dalam beberapa waktu terakhir. Pertandingan berjalan dengan baik pada skor 3-0. Bermain dengan baik. Namun kemudian kami kemasukan banyak gol karena kami tidak stabil. Buka Guardiola melansir UEFA. Kami memberi mereka gol pertama dan kemudian gol kedua. Itulah mengapa itu sulit. Kami telah kalah dalam banyak pertandingan akhir-akhir ini. Kami rapuh dan tentu saja kami membutuhkan kemenangan ini. Pertandingan ini akan sangat bagus untuk kepercayaan diri. Kami bermain di level yang baik namun pada kesempatan pertama mereka menciptakan sesuatu yang membuat kami kesulitan. Tandasnya. Jomplangnya performa City jelas mengejutkan. Terlebih ketika jagoan Inggris itu tampil apik sejak matchday pertama. Seperti contoh. City berhasil menahan imbang Inter Milan di laga pertamanya dengan skor 0-0. Torehan apik tersebut berlanjut ketika berhadapan dengan Slovan Bratislava dan Spartan Praha. Dimana masing-masing lawan City dibabat abis dengan skor lebih dari 3 angka. Sayangnya semua itu buyar karena pemain inti City seperti Kevin De Bruyne absen gegara cedera. Imbasnya. Dalam dua laga terakhir melawan Sporting dan Feyenoord justru City ketiban apes. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!